Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun Anda berada Senang sekali kali ini kita bisa berjumpa kembali Dalam keadaan sehat walafiat Itu kenikmatan yang sangat besar Dan patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita cintai dan kita rindukan Safa'atun utmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang suatu amalan Dari surat alam nasroh Atau surat yang melapangkan kesulitan-kesulitan kita Adapun judulnya adalah Fa'idah istimewa Surat alam nasroh Rezeki sempit jadi lapang Urusan rumit jadi mudah Memang Surat alam nasroh ini Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Yang isinya Perintah Allah Kepada Nabi Muhammad Agar terus berjuang dengan ikhlas Dan tawakal Begitu pula ketika kita Menghadapi masalah Mengerjakan suatu pekerjaan Maka Teruslah Dikerjakan Apa yang menjadi pekerjaan kita itu Dengan ikhlas Dan tawakal kepada Allah SWT Hati yang ikhlas Hati yang ikhlas akan menumbuhkan Semangat Mengerjakan dengan Ikhlas pula Dan dengan Keinaan pula Tawakal akan membuat Allah Memberikan Apa yang kita hajatkan Allah akan mengaturkannya Salah satu cara Jika kita ada masalah Maka bacalah Surat Alam Nasroh Agar kita Dilapangkan Kesulitannya Hal ini Disampaikan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Barang siapa Membaca Surat Alam Nasroh Seperti Ia mendatangi Aku Dan aku telah Mengambil Kesempatan Maka Menjadi Suatu Kelapangan Daripadaku Jadi kalau kita Membaca Surat Alam Nasroh Seperti apa Yang disampaikan Oleh Rasulullah Maka Seolah-olah Kita Diberi kesempatan Untuk menjadi Suatu Yang lapang Dari Nabi Muhammad S.A.W Lalu bagaimanakah Caranya Caranya Barang siapa Yang membaca Surat Alam Nasroh Sembilan Kali Setelah Selesai Solat Fardu Maka Akan Dilapangkan Dadanya Dari Sifat Kesal Jenuh Jengkel Dan Dilapangkan Rezekinya Dari Segala Urusannya Menjadi Serba Mudah Jadi kalau Kita Mendapatkan Kesulitan Maka Kita Berbanyak Membaca Surat Alam Nasroh Rezki Sempit Akan Menjadi Lapang Pekerjaan Sulit Akan Menjadi Mudah Ada pun Bunyinya Adalah Demikian Bismillahirrahmanirrahim Alam Alam Nasroh Laka Sudruka Wa Wadu'na Anka Wizruk Alladhi Anku Duduk Yang artinya Yang artinya Bukankah kami Kami telah Telah melapangkan Untuk Mudadamu Dan kami Telah Menghilangkan Dari Padamu Bebanmu Yang Memberatkan Punggungmu Dan kami Tinggal Tinggikan Bagimu Sebutan Namamu Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu ada Kemudahan Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan Maka Apabila Kamu Telah Selesai Dari Sesuatu Urusan Kerjakanlah Dengan Sungguh-sungguh Urusan Yang Lain Dan Hanya Kepada Tuhan Mulah Hendaknya Kamu Berharap Jadi Seperti itulah Makna Yang Luar Biasa Yang Terkandung Di Dalam Surat Alam Nasroh Maka Jika Anda Ingin Dilapangkan Rizkinya Dan Dimudahkan Segala Urusannya Menjadi Serba Mudah Maka Biasakanlah Setelah Selesai Surat Fardu Untuk Membaca Surat Alam Nasroh Sebanyak Tujuh Kali Insyaallah Atas izin Allah Rezi Akan Menjadi Mudah Urusan Akan Menjadi Mudah Dan Hajat Hajat Kita Insyaallah Akan Dimudahkan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Izin Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Atau Kekhilapan Kami Mohon Maaf Yang Setulus Tulus Akhirul Kalam Bilahi Taufik Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wab Barukah Satu